Dan akhirnya ada sekelompok muncul sekelompok orang, sekelompok manusia yang dikenal dengan syiah atau rafidah, yang mereka merayakan sepuluh Muharram dengan cara yang lain. Itu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka, menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah. Kalau ditanya kenapa kami merayakan kematian siapa? Al-Hussein. Bagaimana yang dirasakan oleh Hussein dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan. Maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum, karena mereka mengatakan Hussein meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? Haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih anak-anak mereka sejak kecil sudah diajarin demikian. Sehingga dia ambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak agar darah kemudian dilumur-lumurkan. Jadi itu mereka lakukan. Inilah kebiasaan orang-orang syiah. Dan ini adalah kebiasaan yang salah dan ini tradisi yang ngaur. Tradisi yang berhentangan dengan syariat Islam. Kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? Puasa. Harusnya puasa sunnah. Bukan melukai diri, bukan menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut? Bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi SAW mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Kata Nabi SAW, Bukan dari golongan kami. Orang terkala terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek-robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa hal itu menunjukkan protesan terhadap takdir Allah? Makanya diantara dosa besar adalah niyaha. Meratapi mayat. Nabi mengatakan, Sungguhnya wanita yang meratapi mayat, kalau tidak bertobat, maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahannam. Kenapa tadkala dia meratap, meratap kepada mayat, seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah SWT. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah SWT. Makanya dosa besar. Dosa besar. Kita terkena musibah. Sabar. Al-Husain tadkala radiallahu meninggal dunia. Semuanya sedih. Kita semua sedih. Kau muslimin sedih. Bagaimana tidak? Itu jujur Rasulullah SAW, yang pernah dicimu oleh Nabi SAW. Kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tadkala kita bersedih, kemudian kita meraihkan dengan cara-cara demikian.